Intro Hutan pinus yang rindang dan sejuk serta pemandangan yang menawan dan juga berbagai spot foto yang menarik Akhir-akhir ini menjadi favorit wisatawan di Madiun Wisata Nongko Ijo namanya Hutan pinus Nongko Ijo Wisata alam yang berada di lereng Gunung Wilis ini menjadi primadona baru masyarakat untuk melepas lelah karena udaranya yang sejuk serta panorama lereng Gunung Wilis yang eksotis Objek wisata yang mulai dibuka pada Juni 2016 ini termasuk salah satu lokasi wisata yang menjadi jujukan anak muda dan wisatawan domestik Diberi nama Nongko Ijo karena dahulu pada awal penanaman pohon pinus di lokasi ini terdapat pohon nangkah hijau besar yang tumbuh di sekitar hutan berada di lereng Pegunungan Wilis kawasan hutan pinus ini tepatnya berada di dusun Brondromo Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur tempat ini dapat ditempuh selama 40 menit dari pusat kota Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tempat favorit pengunjung untuk bersuap foto Terima kasih telah menonton! 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 memasihkan pemandangan hutan Pinus saja, tetapi juga dapat melihat panorama perbukitan yang sangat menawan dari atas gardu pandang. Hembusan angin spoi-spoi, suara gesekan daun dan ranting menjadi simfoni alam yang memberi suasana tenang dan damai. Berkunjung ke obyek wisata hutan Pinus Nongko Ijo bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menyegarkan pikiran serta menghilangkan kejenuhan aktivitas sehari-hari. Dengan eksotisme kas hutan tropis yang ditawarkan, kesejukannya pun membuat kita betah berlama-lama di obyek wisata ini. Pian Ayu, Tavan Prima, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.